Intro Umat beriman yang terkasih, selamat pagi Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mari kita membuka Renungan Pagi kita pada hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bahwa setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah Mereka akan berbuat demikian Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku Tetapi semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya Kamu ingat Kamu ingat Selaik dengan slogan dari salah satu klub sepak bola Liverpool di Inggris Selaik dengan slogan dari klub sepak bola ini Ialah You will never walk alone Yang berarti kamu tidak akan pernah berjalan sendiri Filosofi dari klub sepak bola ini Mau mengatakan bahwa Dalam sebuah tim Penting adanya kerjasama Jika tanpa kerjasama Maka tidak akan ada keberhasilan Tidak akan ada gol Tidak akan ada kemenangan Maka Ketika berada di lapangan Setiap orang Harus merasakan Bahwa ia tidak pernah berjalan sendiri Karena dengan kehadiran orang lain Mereka pun akan dibantu Dan pada akhirnya Apa yang dilakukan secara bersama-sama Akan berbuah Keberhasilan Akan berbuah Kesuksesan Umat peniman yang terkasih Hal ini sejalan juga Dengan injil yang kita dengarkan pada hari ini Dalam injil hari ini Yesus menjanjikan penghibur Yang tidak lain adalah roh kudus Sebagai penuntun dan pembimbing Sehingga para rasul Dan pengikut-pengikutnya berani Untuk memberi kesaksian Tentang kebenaran injil Dalam injil hari ini Para murid Membutuhkan Kehadiran penolong yang lain Kehadiran Penghibur Karena mereka hidup Di tengah-tengah dunia Yang tidak mau melihat dan mengenal Yesus Maka butuh kerjasama Yang baik Antara murid-murid Yesus Dengan Kehadiran penghibur ini Sikap dunia Sangat berbeda Dengan apa Yang dirasakan oleh Murid-murid Yesus Sikap dunia Telah mengalir menjadi Kebencian terhadap Yesus Dan juga terhadap mereka Dalam sikap yang negatif ini Para murid Mendapat perutusan Dari Yesus Sendiri Untuk bersaksi Mereka harus bersaksi Tentang kepercayaan mereka Tentang sabda Dan pekerjaan Allah Yang mereka alami Tentang Yesus Yang mereka imani Dan Ada begitu banyak tantangan Banyak orang yang menerima mereka Banyak juga orang yang menolak mereka Tetapi satu hal yang perlu disyukuri ialah Penolong yang lain itu Roh penghibur itu Tetap ada Dan tinggal bersama-sama Dengan mereka Kita tahu Dari kisah-kisah para rasul Dari kisah-kisah mereka Yang memberi kesaksian Tentang Yesus Mereka banyak diterima Oleh banyak orang Paulus Petrus Dan Rasul-rasul lainnya Dan pada akhirnya Semuanya berakhir dengan Penganiayaan Ada yang dibunuh Dengan cara Disalipkan kepala Di bawah Ada yang dilemparkan Dari bebongan baik Allah Ada juga yang dilemparkan Dengan tombak Dan Semuanya Mati Dengan cara yang tragis Tetapi Satu hal yang perlu kita syukuri Ialah Jika tidak ada orang Seperti mereka Maka Iman Akan Yesus Kristus Tidak bertumbuh Dan disinilah Roh Allah itu Bekerja Saya setuju dengan Orang yang berkata Bahwa Mati satu Tumbuh seribu Dan inilah Buktinya Bahwa Dengan kematian Mereka Ada seribu Orang beriman lagi Yang hidup Dan percaya Kepada Yesus Ini semua Karena penolong Yang lain itu Karena penghibur Yang lain itu Datang Dan Hadir di tengah-tengah dunia Bekerja Untuk Meyakinkan Iman setiap orang Bahwa Yesus Sungguh-sungguh hadir Dan juga Menolong Setiap orang Yang percaya Kepadanya Maka Filosofi dari You will never Walk alone Bisa juga Kita terapkan Dalam hidup Beriman kita Bahwa Selama kita hidup Di dunia ini Kita tidak akan Pernah berjalan sendiri Selain kita Dilingkupi dengan Orang-orang yang Mencintai kita Keluarga kita Teman-teman Satu komunitas kita Ada roh Allah Yang tinggal Beserta kita Dan yang paling penting Ialah Allah pun Yesus pun Juga hadir Dan tinggal Bersama-sama Dengan kita Mari Di hari yang baru ini Kita memancarkan Kebahagiaan Memancarkan Kasih Memancarkan Roh kebenaran Yang hidup Di dalam Diri kita Di dalam Keluarga kita Di dalam Komunitas kita Agar setiap Orang yang kita Layani Mereka pun Bisa Bisa mendapatkan Roh itu Dan juga bisa Berbuah Di dalam diri mereka Di dalam Komunitas mereka Dan Di dalam hidup Beriman mereka Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Semoga kita Semua Di hari yang baru ini Diberkati oleh Allah yang Maha kuasa Bapak putra Dan roh kudus Amin Selamat pagi Selamat memulai hari yang baru Dan Sampai jumpa Selamat pagi